Halo semua tahun bonsai, senang sekali bisa menyapa kalian kembali di channel ini semoga kalian dalam keadaan sehat di video kali ini saya sajikan bagaimana langkah-langkah membuat bonsai mencengkram di batu nah dalam membuat suatu bonsai on the rock atau mencengkram di batu ada dua cara atau dua cara menurut saya ya jadi yang pertama yaitu kita memang sudah menentukan gerak dasar daripada bahan bonsai seperti yang terlihat di video jadi saya sudah tentukan gerak dasar daripada bahan bonsai sehingga kedepannya nanti saya hanya akan membentuk atau mengarahkan ranting-ranting yang akan tumbuh kembali oke, kemudian langkah yang kedua yaitu kalian bisa langsung menempelkan bahan bonsai tanpa gerak dasar di atas batu dan kalian baru membuat gerak dasar ketika bahan bonsai tersebut sudah mencengkram di atas batu nah ini enaknya kalian ya jadi kalian bisa menggunakan langkah yang pertama dan juga bisa menggunakan langkah kedua akan tetapi dalam langkah pertama kelebihannya yaitu karena kita sudah menentukan gerak dasarnya jadi kita hanya berfokus pada percabangan yang akan tumbuh nantinya kemudian juga kalau menggunakan teknik yang kedua yaitu langsung menaruh bahan bonsai di atas batu dan kemudian ketika di atas batu baru bentuk rak dasarnya akan tetapi kita harus benar-benar jeli dalam melihat struktur batu ya struktur batu yang terutama agar sesuai dengan bahan bonsai atau gerak dasar bonsai yang kita buat nantinya dan juga kita sedikit kurang cepat dalam membuat suatu bonsai on drop jika kita langsung menggunakan bahan bonsai tapi alangkah baiknya dan juga mencoba teknik atau cara yang pertama yaitu kita membuat dulu bahan bonsai atau gerak dasar dari bahan bonsai yang nantinya kita akan taruh di batu kita hanya akan menyesuaikan nantinya dengan batu yang kita akan gunakan seperti yang terlihat di dalam video ya jadi bahan bonsai yang saya taruh di atas batu ini sebelumnya sudah saya ground dan juga sudah saya tentukan gerak dasarnya sehingga ketika batang yang saya inginkan sudah mencapai ukuran tertentu baru saya menaruh bahan bonsai ini di atas batu sehingga nanti kedepannya seperti yang saya katakan tadi saya hanya perlu mengarahkan ranting-ranting dan begitu seterusnya oke semeton bonsai ini sudah mencapai etap akhir jadi bahan bonsai yang saya taruh di atas batu ini saya akan ground kembali atau bisa dibilang semi ground karena saya akan menggunakan bahan yang cukup besar atau tempat yang cukup besar untuk membuat sistem perakarannya lebih cepat berkembang jadi seperti yang terlihat di video saya menggunakan tempat yang cukup besar untuk media tempat media ya bonsai ini sehingga sistem perakarannya tumbuh dan juga sistem perantingannya lebih subur oke sahabat bonsai mungkin sekian video kali ini terima kasih buat yang sudah menonton sampai ketemu di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.